Pelaku pencurian tabung gas LPG di Bukitang, Senen, Jakarta Pusat yang sebelumnya videonya sempat viral telah diamankan Polsek Senen, Polres Metro, Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku mengambil tabung gas LPG untuk langsungan hidup sehari-hari keluarganya. Polisi mengatakan kasus pencurian tabung gas telah diselesaikan secara restoratif justice lantaran pihak korban telah mencabut laporan dan memaafkan pelaku. Selama pemeriksaan, Polsek Senen juga memberi perhatian khusus bagi pelaku dengan menyiapkan makanan serta susu untuk anak-anak pelaku yang masih kecil. Terhadap pelaku, polisi juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian bantuan seperti vitamin, baju anak-anak, selimut, hingga handuk. Sebelumnya, aksi pelaku saat mencuri tabung gas LPG di Bukitang, Jakarta Pusat, terekam kamera CCTV. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Oktober, sekitar pukul 5 sore. Saya bisa karena kebutuhan hidup saya, Pak. Saya yang bernama Muhammad Yusuf, selaku pemilik tabung gas 3 kg. Dengan ini, saya selaku pemilik tabung gas memaafkan pelaku yang telah mengambil tabung gas saya. Karena saya melihat kondisi keluarga pelaku yang sangat memprihatinkan. Saya juga berterima kasih banyak kepada pepolisian Polsek Senen dan Polres Metro Jakarta Pusat atas bantuan-nya mengusut perkara ini. Selamat menikmati.